Tukang bangunan di Sorong Selatan mengeluhkan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 karena tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya. Keluhan tukang bangunan Pak Diti disampaikan menangkapi banyak libur kegiatan proyek akibat pembatasan kegiatan masyarakat di Sorong Selatan. Ditemui di selasalah nongkrong di kemnya hari Sabtu, Pak Diti, tukang bangunan Sorong Selatan ini hanya berharap ada kelongkaran pembatasan kegiatan masyarakat agar memungkinkan mereka kerja demi untuk menafkahi keluarganya. Dengan keadaan pandemi begini, tidak ada solusi yang jelas. Kegiatannya, ya, kebanyakan tidur, main ke teman, kekerjaan tidak ada sama sekali. Ada teman dapat bekerjaan satu-dua, kita ikut untuk sambung-sambung umur biar tentu tangan tak misur lah. Kalau dibandingkan di Jawa, jauh lah. Lebih berbahaya di Jawa. Kalau di sini agak aman-aman lah, Alhamdulillah aman. Mungkin kerajaannya lebih panas lah. Darmawan, CWM Channel Terima kasih telah menonton!